Halo teman-teman, ketemu lagi kita di channel Investor Kripto. Bagaimana saya, Alvin? Dan saya, Deddy, Investor yang hilang kripto. Kemana aja, ini sebelumnya ya, saya mau minta maaf dulu ya. Mungkin dari bulan Juni ya, Juli, Agustus, September, Oktober. Tiga bulan kita ngilang kayaknya, Pim. Sejak beris aja ya? Sejak beris hilang. Enggak juga, waktu beris masih ada. Gue cuman pas bulan Juni itu kan terjadi pandemik yang luar biasa ya. Yang dikira gue gak bakalan kena gitu. Taunya kena juga. Itu kayaknya hampir semua orang pada kena gitu. Nah, semenjak itu ya gue fokus dulu lah sama kesehatan, sama keluarga gitu. Itu, lu kena juga gak, Pim? Kena ya? Gue kena juga ya. Semua gak kena semua. Iya, itu dia teman-teman. Bukannya gimana-gimana kita ngilang ya salah satu penyebabnya itu ya. Itu waktu Juli, Juni-Juli itu kan Indonesia lagi parah-parahnya ya. Pandemik, Corona, dan kayaknya sentir semua orang pada kena. Iya, gimana mau bikin podcast kalau lagi Corona. Pasti saya membanyakin sholat. Baru-baru ingat kripto. Jadi, ya gitu ya. Kebetulan ya salah apa? Mertua juga. Mertua saya meninggal ya. Walaupun ya bukan gara-gara Corona, emang gara-gara tua sih itu. Emang udah tua gitu. Jadi, dari selama Juni-Juli itu saya ngilang tuh emang banyak kejadian luar biasa lah. Pertama itu, banyak termasuk saya sendiri, saya kena gitu terkena COVID. Terus di sekitar keluarga saya banyak yang kena. Itu saya fokus dulu deh sama kesehatan keluarga. Dan sekarang juga situasi sudah berubah ya. Jadi, gue nggak begitu bebas lagi seperti waktu Juni gitu. Jadi, waktunya juga terbatas ya. Mungkin cuma bisa bikin video aja nih. Kemudian, kayaknya kita mau bikin konsep baru ya, Fin ya. Gimana, Fin, tuh konsepnya, Fin? Ini mungkin dulu pernah ada yang ngusulin juga di channel sih, Dad. Oh, gitu. Jadi, kita coba jernih gitu. Dari modal misalnya 5 juta gitu. Nah, kita targetin mau jadi berapa gitu, Dad. Jadi, kita show tapi apa yang kita beli, fotonya kita, kita show gitu. Nah, gini juga ya teman-teman, selain kita kayaknya mau ganti konsep ya. Dengan adanya perubahan situasi gitu ya. Nah, bukan apa-apa gitu. Saya juga pas waktu sebelum Juni-Juli itu, saya juga kan ngebahas banyak koin, kripto gitu. Cuman, ya namanya juga saya investor amatirlah gitu. Bukan dewa apa gimana gitu. Jadi, ada satu kripto yang saya bahas dan menurut saya dikira bagus dan ternyata malah bukan scam sih. Cuman, dia dikena flash loan attack, jadi ya koinnya ngilang gitu. Jadi, sempat selain saya waktu itu lagi ada isu keluarga lah sama isu kesehatan ya, saya juga banyak berpikir tentang hal itu. Jadi, saya nggak mau bahas kripto secara spesifik gitu. Ini bagus nih? Nggak gitu. Tapi, takutnya kejadiannya kayak gitu gitu. Dan ada beberapa komentar yang yang gara-gara nonton video saya jadi beli kripto gitu ya. Kripto sesuatu kripto dan padahal harganya turun gitu. Dan bahkan sampai nol harganya gitu. Si Merlin itu kan gitu tuh kasusnya. Jadi ya konsepnya mau sedikit ubah lah. Menjadi lebih ke pengalaman ini aja gitu. Invest kripto secara langsung, portfolio kita apa gitu ya, Finnya. Tapi mungkin masih kita siapin dulu lah ya. Jadi gimana, coba detailnya gimana, Fin. Walaupun kita nggak akan sekarang, ini cuma pendahuluan aja. Gimana? Gimana jadi? Jadi, misalnya kita akan siapin modal, misalnya 5 juta rupiah gitu, Det. Misalkan, oh kita misalkan punya budget untuk beli portfolio 5 juta. Terus kita gimana? Nanti kita live di video, gue sama lu diskusi, misalnya kita mau beli koin apa gitu. Yang tanya-tanya kita nanti kita targetin gitu, Det. Misalnya dari 5 juta, mau jadi 50 juta dalam waktu berapa bulan gitu, Det. Misalkan ya. Iya, nah kira-kira dari pengalaman itu, kita akan buat video ya, Fin, untuk memantau investasi kita ya. Ya, mungkin nanti dari teman-teman juga bisa kali komen aja kali ya, saran-kasih saran kita, mendingan belinya apa gitu kan. Iya, soalnya gue justru lebih seneng, gue pengen melibatkan teman-teman, cuman jadi komentar aja gitu, jangan sampai saya ngebahas ini, bukan berarti saya merekomendasikan produk itu gitu. Tapi lebih ke, ini gue beli ini, coba kita lihat, atau kita pantau bareng-bareng gitu. Bisa aja. Jadi biar ini aja, biar nggak kayak, apa, influencer-influencer. Karena kalau influencer-influencer keuangan, kayak influencer misalkan, apalah trading, forex, kayak gitu-gitu, dia kan cuma, ya trading, ini bagus, bla-bla-bla, kan, tapi ya bisa bullshit kan, kalau nggak gitu. Kalau kita, kita tunjukin benar konkret gitu. Kita beli ini, coba kita lihat, mau rugi, mau untung ya, kita pantau gitu, sampai kita kawal bareng-bareng lah, investasinya ini, sama teman-teman gitu ya, kira-kira ya. Teman-teman kasih masukannya di komen ya, kita harus belinya apa gitu, biar kita. Selain itu, kita juga bakal, apa, melakukan strategi investasi, bener ngapainnya. Nggak tahu ya, itu cuman kan kita mah nggak ada, nggak textbook gitu, jadi ya nggak tahu, ini kira-kira strategi investasinya, misalkan kita mau bikin yang, koin-koin yang infrastruktur, misalkan 60%, misalkan 20% yang medium gitu, 20% lagi kita mau beli seed coin, misalkan. Apakah strateginya, wah udah jangan deh, jangan beli seed coin, itu jadi yaudah oke gitu, misalkan 60%, BNB, 60%, misalkan 20% BNB, 20% Cardano, 20% Ethereum, 20% Bitcoin, 20% lagi seed coin, boleh juga lah, nanti kita bahas bareng-bareng aja ya, gitu ya. Nanti-nanti, sampai kita siapin dulu wallet-nya, teman-teman bisa komen dulu di video ini kali ya. Iya, komen dulu, siapa tau, bagus, konsumionya mau bagi-baginya gimana gitu ya, sekarang ya. Mumpung ini nih, gini kan prediksi saya di channel ini, walaupun ya sering salah saya prediksinya, gini kan saya bilang, puncaknya itu akhir tahun, gue selalu bilang, puncak crypto itu sekarang, yang cycle sekarang, akhir tahun ini, sekarang ya udah mau akhir tahun lah, November, Desember gitu, makanya kita bikin video lagi lah. Oke, itu aja ya. Iya. Kita tunggu ya, komen dari teman-teman ya, misalnya ya. Sambil kita siapin dulu wallet-nya nih. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini dulu kalau gitu malam ini ya. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.